Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Bapak Ibu saat ini berada Mari sebelum kita mendengarkan Renungan Advent Minggu yang keempat Kita naikkan satu pujian ini Pujian bagi Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Yang senantiasa menyertai seluruh perjalanan hidup kita Intro 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 Adanya yang mulia Anuramu tercura Kau berikan hidupmu Bagai ganti dosaku Lebih hari yang kukira Pengambunan yang kuterima Kasih Yesus yang hebat Pengalir di kempari Boleh kempari Kau berikan 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 kempari Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci menurut Lukas Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malekat Gabriel Ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria Malekat itu berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar Perkataan itu Lalu bertanya di dalam hati Apakah arti salam itu Kata malekat itu kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau beroleh Kasih karunia dihadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau Menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengaruniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Kata Maria Kepada malekat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malekat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan Dan itu Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam Bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malekat itu Meninggalkan Maria Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudara ku yang dikasih Tuhan Dalam bacaan Injil yang terdengar pada hari ini Kita dapat melihat bagaimana Maria Maria Yang terkejut Ketika Melihat Kedatangan Malekat Gabriel Tentu Maria tidak pernah mengira Bahwa akan didatangi Malekat Apalagi Malekat itu Membawa sebuah kabar Tentang bagaimana Tentu bagaimana Ia akan mengandung Dan melahirkan Seorang Anak laki-laki Yang harus dinamai Yesus Dan Dia adalah Seorang Juru selamat dunia Tentu bagi Maria Hal itu Mengagetkan Dan Menjadi pertanyaan Dalam hatinya Siapakah aku ini Mengapa Aku yang ditunjuk Lalu Aku ini kan belum bersuami Lalu bagaimana Dan sebagainya Dan sebagainya Pasti banyak Pertanyaan-pertanyaan Berkecamuk dalam hati Maria Namun Setelah Malekat itu Menyatakan Bahwa Roh Kudus lah Yang akan Menyatakan itu Semua kepada Maria Ia menjadi percaya Dan kata-kata Maria Yang kita kenal Adalah Sesungguhnya Aku nih hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu itu Ini adalah Kata-kata Kepercayaan Maria Kepada Malekat Gabriel Kepada Kehendak Allah Secara sederiku Yang dikasih Tuhan Apa yang bisa kita refleksikan Dari perjumpaan Maria Dengan Malekat Gabriel ini Yang kita bisa refleksikan Dalam bacaan Hari Senin Pekan Advent yang keempat ini Adalah Bahwa Seringkali Atau mungkin kadangkala Kita gak mengenal Kehendak Tuhan Kita gak tahu Kehendak Tuhan itu apa Dalam hidup kita Mungkin juga kita bingung Kenapa ya Tuhan Saya mengalami hal ini Mengapa ya Tuhan Kehendakmu Terjadi seperti ini Bagiku Bagi keluarga ku Bagi komunitasku Dan lain-lain Namun Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Tadi ajak Untuk Mempunyai iman Seperti Maria Maria juga gak Gak tahu Kehendak Tuhan itu apa Untuk dia Dia juga gak paham Tentang Ia harus menjadi Ibu sang juru selamat Ia gak mengenal itu Dia gak paham soal itu Gak mengerti soal itu Karena ia adalah Wanita biasa Namun Ia mau menyerahkan Semua kepada Kehendak Tuhan Ia mau memasarakan Semuanya kepada Kehendak Tuhan Karena ia percaya Bahwa Kehendak Tuhan Adalah kehendak Yang terbaik Oleh karena itu Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Kita pun juga diajak Untuk senantiasa Percaya Menyerahkan diri kita Menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Begitu pula Dalam Masa penantian ini Dan diajak Untuk semakin beriman Kepada Tuhan Terjadilah padaku ya Tuhan Menurut perkataanmu itu Dan diajak Untuk senantiasa Selalu Mempersembahkan diri kita Menyerahkan diri kita Menyandarkan hidup kita Kepada kehendak Tuhan semata Karena kita percaya Kehendaknya adalah Kehendak yang terbaik Bagi diri kita Bagi hidup kita Bagi masa depan kita Bagi keluarga kita Dan masyarakat kita Oleh karena itu Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Mari kita Senantiasa Menyerahkan Segala sesuatu Pergulatan hidup kita Saat ini Kepada Kehendak Tuhan semata Kita gak perlu tahu Gak perlu takut juga ya Dalam menghadapi segala sesuatu Gak perlu tahu Detil Apa itu Kehendak Tuhan Sehingga kita tidak melakukan apa-apa Tetapi Yang terpenting adalah Kita berdoa kepada Tuhan Kita tak bersandar kepada Tuhan Dan kita mau menyerahkan Dan kita mau menyerahkan Segala sesuatu Yang menjadi pergulatan hidup kita Hanya kepada dia Ingatlah sabda Tuhan Yesus sendiri Yang mengatakan Carilah maka engkau akan mendapat Mintalah maka engkau akan diberi Dan ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Oleh karena itu Mari kita mencari Mari kita meminta Dan mari kita mengetok hati Tuhan Agar supaya kita pun Juga dapat merasakan Kasih Allah Melalui perjumpaan Melalui Suara-sara saudari kita Melalui Sahabat kenalan kita Melalui keluarga kita Melalui orang-orang di selera kita Karena kita percaya Bahwa kehendak Tuhan Dapat terjadi dimanapun Bahwa kehendak Tuhan Dapat terjadi bagaimanapun Dan kehendak Tuhan pun Boleh menyata dalam hidup kita Ketika kita percaya Ketika kita berserah Ketika kita berpasrah Terjadilah padaku Tuhan Seturut kehendak dan rencanamu saja Amin